Bahkan mama aku sendiri tuh sampai notice Kok kamu badannya cepet banget kecil gitu Aku menerapkan satu hal yang ternyata ini tuh cepet banget buat nurunin berat badan kita Bukan hanya nurunin tapi emang bener-bener bikin bentuk tubuh kita tuh cepet mengecil gitu Padahal ini tuh terlihat gak wajar karena aku tuh bisa makan apapun itu Tetapi dalam waktu 2 hari aku bisa turun 2 kilo cuman karena rapi Halo teman-teman makasih udah klik video ini So di video kali ini sebelumnya aku gak akan pernah bosan ngasih tau Kalau aku total udah turunin berat badan 23 kilo Dan sekarang aku masih lagi usaha atau effort buat nurunin lagi berat badan ke 50 kilo Karena aku pengen kurus kayak dulu lagi Jadi aku di video kali ini pengen kasih tau ke teman-teman Ini kemarin banget bener-bener literally baru kemarin aku eksperimenkan atau aku cobain Aku menerapkan satu hal yang ternyata ini tuh cepet banget buat nurunin berat badan kita Bukan hanya nurunin tapi emang bener-bener bikin bentuk tubuh kita tuh cepet mengecil gitu Padahal aku enggak strict atau enggak yang kayak clean eating banget kayak makan bersih banget enggak sama sekali Aku literally masih makan sebelah aku masih makan jajanan Jadi ini adalah hal-hal yang aku lakuin apa itu let's go Bahkan mama aku sendiri itu sampai notice kok kamu badannya cepet banget kecil gitu Padahal kayak baru cuma 2 hari doang atau 3 hari gitu Let's go ke eksperimen yang aku coba ini Oke teman-teman jadi sebelumnya di tahun 2024 ini aku tuh bener-bener lagi mood aku tuh lagi bener-bener kurang stabil banget Sehingga aku tuh jajan aku tuh makan berlebihan makan nasi makan manis itu over banget Sehingga berbeda aku tuh naik ke 70 kilo di tahun ini di bulan ini di bulan kemarin gitu Dan itu tuh bener-bener aku sedih banget sih aku galau banget Tetapi waktu itu aku emang sempat aku ceritain dulu ya ceritaku ini Jadi aku tuh baru beberapa minggu ini aku tuh pindah dari rumah orang tua aku ke rumah kosan atau kontrakan gitu Dan sehingga ini tuh bener-bener sangat tidak sengaja gitu ya Apa itu? Jadi kita langsung aja ke berapa hal ya Tiga kebiasaan atau hal yang bikin berat badan kamu tuh cepet turun, cepet langsing Walaupun kamu masih makan makanan yang kayak jajan cilor, jajan risol atau jajan yang kayak masih jajan gitu intinya gitu ya Apa itu halnya? Let's go! Ini adalah kebiasaan dan juga kayak puah hidup gitu ya Let's go! Oke di hal atau kebiasaan yang pertama Itu sebenernya seperti hal yang terlihat biasa aja dan tidak terlalu effort Tapi ini tuh ngaruk banget di percepatan turunnya berat badan dan cepatan-percepatan langsingnya tubuh kamu Jadi yang pertama itu adalah kebiasaan yang aku lakuin Ini yang bikin cepet turun berat badan dan cepet berat kamu kecil adalah tidak makan malam Jadi semenjak aku kayak pindah dari rumah orang tua aku ke rumah yang kosan ini Aku tuh nggak terlalu makan malam yang berat banget gitu Tapi aku masih kadang masih makan malam cuman masih ringan banget makan malamnya Nggak yang kayak nasi kayak gitu enggak Jadi kayak paling makan malam tuh kayak susu atau air putih Atau paling berat banget itu aku mie gelas Karena aku stok disini tuh mie gelas Tau kan mie gelas itu kalorinya cuma 140 kalori Tetapi nggak boleh dimakan kan seringan juga gitu Nah jadi aku tuh kebiasaan itu aku terapin selama waktu awal-awal itu tuh aku 2 hari Itu aku terapin nggak makan malam ini baru 2 hari ya Tetapi itu badan aku cepet banget kecil Terus timpangan aku pas aku imbang di rumahku itu Timpangan aku turun 2 kilo Bayangin 2 hari dalam waktu 2 kilo Dan kalian harus tau aku masih makan kotor Masih makan kotor disini tuh adalah aku makan sebelah Tetapi aku tuh seimbangin juga dengan makanan diet yang sering aku capin Kayak protein hewani, protein nabati, karbokompleks, kayak gitu-gitu Jadi pada intinya ternyata Kalau misalkan kamu tidak makan malam Bagus-bagus nggak makan malam sama sekali Cuma minum air putih yang 0 kalori Itu tuh bener-bener cepet banget buat menurunin badan-bedan kamu Dan cepet banget bikin bentuk tubuh kamu tuh cepet ngecil, cepet nyusut gitu Kalau kamu nggak makan malam Sebenernya aku pernah baca-baca Sebenernya aku pernah baca-baca juga Kalau misalkan di malam hari tubuh kita kalau misalkan dipuasakan Itu tubuh kita tuh akan yang namanya membakar cadangan energi kan Nah cadangan energi ini diambilnya dari lemak-lemak yang nggak terpakai Kenapa lemak-lemak yang nggak terpakai? Karena kita tidak menambahkan asupan lagi kalori ke tubuh kita pada saat malam-malam Jadi bener-bener makan tidak makan malam itu bener-bener cepet banget Menurunin badan dan juga memperkecil tubuh kita tuh cepet Jadi bukan badan doang yang turun Tapi badan kita juga juga mengecil Lanjut di kebiasaan yang kedua Oke teman-teman kebiasaan kedua ini terlihat sepele juga Tapi memberikan efek dampak yang luar biasa banget di diet kita Apalagi buat kamu kaum yang mager banget olahraga kayak aku gitu ya Jadi kebiasaan yang kedua ini adalah Aku rutin banget setiap hari itu jalan kaki Jalan kakinya itu nggak harus yang kayak berjam-jam gitu Which is kayak cuma 15 menit, 20 menit, 30 menit Itu oke banget buat jalan kaki Entah itu sore-sore, entah itu pagi-pagi Sebenernya bagusnya sih pagi-pagi ya Karena kita tuh menghirup udara segar juga di pagi hari gitu Dan refresh otak juga gitu Tapi kan ada beberapa dari kita yang emang nggak ada waktu Kalo pagi-pagi bekerja sekolah dan lain-lain gitu Jadi bisa aja di sore hari atau di malam hari Kadang aku lebih sering itu di malam hari Karena ada waktunya di malam hari gitu Tapi kadang juga di sore hari Jadi kayak gimana sempatnya aja gitu Jadi aku tuh per hari kadang aku targetin Aku tuh jalan kaki tuh 4000 langkah Jadi aku tuh punya nih Aku punya jam, jam smartwatch Dan juga di HP aku ini ada pendeteksi langkah jalan kaki Jadi kalo misalkan kita tau nih Pendeteksi langkah jalan kaki Kita tuh bisa ada kayak ketertarikan tersendiri Untuk mencapai target jalan kaki kita Jadi kalo aku sendiri itu menargetkan minimal banget jalan kaki tuh 4000 langkah per hari Walaupun kadang, jujur kadang itu aku nggak achieve target Karena di rumah mulu atau emang lagi di dalam ruangan mulu Jadinya tidak achieve gitu targetnya Tapi kalo sekarang aku lagi membiasakan diri untuk jalan kaki Kenapa sih jalan kaki apa sih manfaatnya gitu Kalian kan ngerasa ya jalan kaki tuh kayak super duper easy banget Cuman yaudah jalan kaki nggak keringatan, nggak ngos-ngosan gitu Tetapi dari jalan kaki itu, tubuh kita tuh bergerak seluruhnya Dan kalian harus tau kalo misalkan kalian banyak makan Tapi kalian nggak gerak sama sekali tubuhnya Itu cepet banget nimbun lemak guys Bener-bener cepet banget nimbun lemak gitu Aku pernah waktu itu, waktu pandemi Itu aku makan banyak tapi nggak bergerak sama sekali Di kasur rebahan doang Dan itu boom Aku naik kayak 20 kilo sampai ke 75 kilo berat badan aku dulu Jadi bener-bener kalian tuh harus gerak Minimal gerak lah ya gitu Kalo aku pribadi lebih ke jalan kaki Karena kalo lagi effort itu aku bisa workout di youtube aja Atau nggak aerobik gitu Lanjut ke kebiasaan ketiga Oke di kebiasaan ketiga adalah Kalian juga harus seimbangin nutrisi-nutrisi di makanan yang kalian makan gitu Jadi walaupun disini aku bilang aku masih jajat Aku masih makan makanan cilor yang kayak gitu-gitu Seblak kayak gitu-gitu Tapi aku juga seimbangin sama makanan-makanan yang aku sering bilang itu Kayak ini makanan nih yang cepet nurunin berat badan Ini makanan nih yang bagus buat nurunin berat badan Aku tuh masih seimbangin dengan makanan-makanan yang kayak gitu Contohnya misalkan aku beli seblak Nih aku udah beli seblak Itu aku tambahin pake 2 telur Atau aku makan jelas nih Nah aku tambahin sama 1 telur rebus Jadi kayak walaupun ada makanan yang kurang healthy-nya Aku seimbangin sama makanan healthy-nya Jadi ada protein-nya juga Ada karbon-nya juga Ada serat-nya juga Ada gizinya juga Kayak gitu Jadi harus walaupun kalian agak nakal gitu Agak cheating gitu Tapi kalian seimbangin dengan makronutrisi kalian Karena itu juga bakalan ngaruh ke penurunan berat badan kalian Dan juga percepatan kecilnya tubuh kalian Aku sendiri kayak gitu guys Tapi kalo misalkan itu bikin berat badan turun Cuman gak terlalu faster Gak terlalu cepet Tapi kalo misalkan kalian pengen cepet turunnya Kalian harus clean eating Atau kalian harus bener-bener makan makanan yang bersih Yang diet friendly banget Dan sekarang aku lagi coba buat makan makanan yang bersih Tadi tuh aku cuma makan kopi Kopi hitam murni Aku setiap hari pasti minum kopi hitam murni Ditambah coklat bubuk tanpa gula tanpa susu Terus siangnya aku makan dada ayam Pake saus Bukan saus ya Sambel terasi dikit Terus juga aku tadi makan ubi ungu Terus juga tadi aku makan tempe goreng yang di balado gitu Cuman aku gak videoin Terus juga aku makan kerupuk Kerupuk kayak dikit aja lah Kerupuk-kerupuk nasi goreng gitu Nah itu cheatingnya tuh disitu Makanan kotornya tuh di kerupuk nasi goreng itu Selebihnya itu aku sehat-sehat ya Kayak tempe balado Kopi yang tanpa gula Terus juga ubi Terus dada ayam Dan sekarang Ini tuh udah jam Jam 15.47 Dan aku pengen jalan kaki Sambil aku bakalan ngedit video ini Dan semoga video ini langsung aku upload di Youtube aku Oke temen-temen Makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis Ayo kita sama-sama diet Karena aku juga lagi effort banget Aku pengen Di bulan November nanti aku bisa turun ke berat badan 50 kiloan Karena aku sangat remat melak sekali gendut guys Aku tuh ngerasa aku bener-bener pengen Glow up banget Pengen langsing banget gitu Jadi aku juga mau aktif lagi di Youtube Karena dulu waktu tahun 2020 Waktu aku turun 23 kilo Itu aku berhasil terdorong diet Berhasil karena aku juga upload progress aku tuh di Youtube Aku juga upload progress aku tuh di Instagram story aku Jadi aku ngerasa kayak Oke berarti aku tuh harus upload juga progress aku di social media Sehingga aku bisa berhasil lagi Kayak waktu 2020 lalu Oke guys Makasih buat kalian yang udah nonton Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen Bye-bye Sampai jumpa